Salam Indonesia, Anda menyaksikan berita terkini bersama saya, Yupi Hari. Pemirsa Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Anthony Blinken, bertemu dengan Presiden Tiongkok, Xi Jinping, setelah pebicaraan dengan Wang Yi, yakni Direktur Komisi Urusan Luar Negeri Komite Pusat Partai Komunis Tiongkok. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat kemudian menggambarkan pertemuan tersebut berlangsung terus terang dan produktif. Pertemuan tersebut dilakukan pada hari kedua dan terakhir kunjungan ke Beijing yang bertujuan untuk menstabilkan hubungan antara kedua negara. Jurubicara Departemen Luar Negeri Matthew Miller mengatakan dalam sebuah pernyataan, Blinken dan Wang mengatasi berbagai masalah bilateral dan global, serta kesempatan untuk menjajaki kerjasama dalam tantangan transnasional yang dihadapi bersama. Blinken dan Wang berjabat tangan di Wisma Negara diayutai sebelum memasuki ruang pertemuan untuk pembicaraan bersama dengan delegasi dari kedua pihak. Pembicaraan yang awalnya dijawalkan berlangsung dua jam, berlangsung selama tiga jam. Sebelumnya Blinken dan Menteri Luar Negeri Tiongkok, Qin Gang mengadakan pembicaraan terus terang dan langsung di Beijing. Dalam pertemuan selama tujuh setengah jam tersebut, Qin menerima undangan untuk datang ke Amerika Serikat. Kesepakatan juga dicapai mengenai pengadaan lebih banyak penerbangan antara kedua negara. Seorang pejabat senior Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menambahkan, selain itu kedua pihak akan terus menangani beberapa masalah pada tingkat kerja. Setelah pertemuan atap muka Blinken dengan Qin, mereka mengadakan jamuan makan malam di Wisma Tamu Negara diayutai. Blinken menjelaskan Amerika Serikat akan selalu membela kepentingan dan nilai-nilai rakyat Amerika, dan bekerjasama dengan sekutu dan mitranya untuk memajukan visi AS untuk dunia yang bebas, terbuka, dan menyejung tinggi tatanan berbasis aturan internasional. Blinken adalah Menteri Luar Negeri pertama yang mengunjungi Beijing sejak 2018. Perjalanan dua harinya dijadwalkan ulang dari Februari setelah balon pengintai Tiongkok terbangun lintasi wilayah udara Amerika Serikat.